Ukraina dibantai habis-habisan oleh pasukan Rusia, bahkan kini Ukraina tak memiliki sistem pertahanan udara. Pasalnya, Rusia munculkan satu lusin lanjat andalanya untuk menghancurkan sisa-sisa sistem pertahanan udara Ukraina. Hal itu dikatakan oleh seorang sumber yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan bahwa Rusia memiliki strategi untuk membantai Ukraina. Strategi kali ini yakni menggunakan serangan kelompok terkonsentrasi dari drone lanjat Kamikasa. Dilaporkan satu lusin lanjat dikirim ke Ukraina untuk membantai sisa-sisa sistem rudal anti-pesawat jarak jauh gif. Seperti S-300 yang menjadi kebanggaan Ukraina ikut dilenyapkan lanjat Rusia. Adapun serangan ini berhasil membuat Ukraina terseok-seok di medan perang. Sumber yang tak disebutkan namanya mengakui bahwa taktik atau strategi yang digunakan Rusia pasti efektif. Terlebih, serangan kelompok terkonsentrasi dari lanjat menjamin menghancurkan sistem S-300 kebanggaan Ukraina. Sehingga sistem pertahanan udara di bawahnya pasti akan lebih dahulu hancur lebur. Diketahui lanjat Rusia memang kerap digunakan akhir-akhir ini untuk menghancurkan amunisi Ukraina. Bahkan lanjat Rusia mampu menghancurkan Hawitsernato yang beroperasi di medan perang.